Hai Nah kita tuang sini aja ya langsung saja terus kita potong-potong pakai bunda saya kita potong-potong seperti ini nah kita tambah banyak tuh kita gunting biar enak kita ambil satu kita gunting lagi untuk kita ambil kapal selamnya separuh kita comot kesini kita potong-potong kita potong-potong begini aja deh makan ya untuk malam terus saya potong timun ini penampakannya empat-empat ya bikinan ala julia bontot halo guys assalamualaikum jumpa lagi dengan saya julia bontot vlog kali ini saya mau nge-vlog mau bikin empat-empat ya guys banyak apa aja resepnya apa aja yuk langsung saja nah ini ya saya sudah siapin bawang putih kira-kira lima atau enam biji terus ini ada penyedap rasa garam ya ini buat bumbu empenya dan saya siapin telur tiga ya satunya buat adonan dua yang dua buat isian nanti empen itu ya terus kita mau ambil terigu nya kita ambil terigu kisaran 4 ya 4 sendok aja deh 4 sendok ya 4 sendok ya nah 4 sendok sudah nah nah ini kita siapin air buat adonan ini ya pelan-pelan kita aduk-aduk seperti ini ya kita bikin adonan dulu kelas air nah seperti ini ya seperti ini ditambahkan pelan-pelan seperti ini setelah adonan udah kayak gini kita diamkan dulu ya nanti kita tambahkan air lagi nah ini kita mau ulek ini apa bawang putihnya dulu ya kita ulek-ullek kita haluskan kita haluskan dan nanti kita tambahkan rohiko ya kita tambahkan rohiko kalau mbak mbak nggak kasih lada ya cuma bawang putih karam tembak rasa tambahkan rohiko gitu aja ya kita haluskan dulu bawangnya ini ini sudah ya sudah saya haluskan nah saatnya kita rebus disini ya sama tadi tepung terigu nya ya nah ini ya terigu nya sudah saya cairkan ya terus kita tambahkan rohiko tambahkan rohiko kira-kira ya seberapa kalau kurang asin juga nggak apa-apa nanti tambahkan gitu nah lain penedap asapnya nah kita aduk-aduk seperti ini tunggu menggumpal seperti ini ya kita aduk-aduk sambil menggumpal nanti ini adonan udah hampir menggumpal kayak gitu ya nah pokoknya kita aduk-aduk terus seperti ini bikin empek-empek ala ala khas TKW awan kayak gini ya ini hampir kering besar kayak gitu ya sudah berupa warna kayak gini sudah boleh dimatikan kompor ya kita angkat kita taruh tempat kita tuang ke tempat wadah yang sudah disiapkan seperti ini ya kita tunggu dingin nah ini selagi nunggu itu adonan tadi agak dingin ya kita mau rebus itu kuahnya ya kita siapkan air setengah pancik kayak gini cabai lima biji kalau juga pedas tamel lagi juga boleh siapkan bawang dua asem asem jawa kayak gini ya terus gula merah sama gula ini ya kalau kurang itu apa ya apa ya kalau kurang manis atau apa nah tambahin gula pasir aja ya nah kita nyalakan kompor dulu kita nyalakan kompor dulu ya selesai lagi airnya mendidih kita tuh kita cincang ini bawang putihnya ya cincang kasar gak apa-apa buat bau-bau itu gak usah bau-bau buah tecut-tecut asem manisnya ya kayak gini percabe dipotong-potong saya mau pakai gula Vietnam ini dulu mau menghabiskan ya sayang kalau gak dihabiskan misalnya tinggal sedikit kita masuk nah itu sudah hampir mendidih ya itu sudah hampir mendidih ini kita masukkan gula merahnya tadi gula itu memang ya nah kita aduk-aduk seperti ini nah ini ya udah mendidih ya tunggu asemnya ini cair tunggu asemnya cair tunggu asemnya cair nah kita masukin bawang putih kita masukin jangan lupa tambahin garam sedikit ya tambahin garam sedikit ya tambahin garam sedikit gue rasanya pas ini asemnya nanti kalau mau ditaruh di empen-empennya itu kita saring aja dipakai saringan ya biar ampasnya ini gak itu gak apa-apa nah ini kuahnya sudah jadi ya sudah mendidih sampai itu nah kita matikan kompor ya kita matikan kompor nah ini kita mau bikin adonannya ya udah agak dingin nah kita kasih telur satu telur satu tumpah langsung ya terus ikannya saya lupa saya pakai ikan ya ikannya lupa nah kita masukkan ikan kira-kira dikira-kira ya ikannya saya gak tahu kalau ikannya saya minta kakak kakak saya suruh blendern ya seperti ini ya kita aduk-aduk kayak gini kayak gitu ya nah kita masukkan tapioca ya tapioca kasar kayak gitu ya tapioca pelan-pelan pelan-pelan saya biasanya pakai tapioca itu habis adanya stoknya ini gak apa-apa ini juga boleh sudah siapin air ya yang gue rebus empai-empainya nah ini adonannya empai-empai ya seperti ini terus saya siapin telur kuningnya aja putihnya sudah saya ambil ya nah disini dikasih sedikit tapioca dan nanti mencetak atau membentuk mencetak atau membentuk itu empai-empainya ya kasih kasih tapioca disini ya seperti ini ya tangannya kita kasih minyak goreng sedikit biar gak lengket nah biar gak lengket seperti ini ya terus kita ambil adonan kira-kira kayak gitu ya seberapa gede seberapa besar boleh kita peluri tapioca lagi dikit kayak gini nah bentuknya lonceng ketiga ini ya itu udah hampir mendidih bumbu mendidih ya kita masukkan nah kita sisihkan di samping terus kita ambil adonan lagi ya kita ambil adonan lagi kita ambil adonan lagi kita kupas-kupak gumi agung gulat panjang-panjang ini seperti ini ya seperti ini ya sudah kita boleh tindai gini kita masukkan punggung terakhir terus kita tekan panah kiri kita bikin kita bikin kapal selamnya kita isi kuning telur kita siar sebelah kapal kita masuk masukkan lalu kita tekan kapal kesiar kita masuk kita rebus nah ini pempennya ya sudah saya rebus tunggu matang ya tunggu mengapung semua dan boleh diangkat biar matangnya merata tunggu sebentar lagi nah ini tunggu mendidih yang mengapung kita angkat dulu kita angkat angkat ini yang mengapung ini sudah matang ya tunggu sebentar lagi terus nanti kita goreng ini tinggal yang terakhir tinggal yang terakhir ini ya kita angkat nah ini kita goreng sebagian ya gak goreng banyak cuma saya paling kapal selamnya satu apa itu yang panjang dua gitu lainnya ya makan saya sendiri makan malam ini mau goreng empe-empe-nya ya mau goreng empe-empe-nya dulu mau digoreng dulu ya empe-empe-nya kita goreng dulu panas 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 nak power gan nya panjangnya tiga kembali Bikin empe-empe ala Julia Bontot Jangan lupa di like and comment and share Menu ya, udah matang Matikan kompor Kita angkat Ini dia empe-empe nya Terlalu dingin Terlalu dingin ya Nah kita tuang sini aja ya Langsung saja Terus kita potong-potong pakai gunting ya Kita potong-potong pakai gunting Saya pindahin ke tempat ya Kemudian kita potong-potong seperti ini Nah kita tambahkan Tuh Kita gunting biar enak Kita ambil satu Kita gunting lagi Kita gunting lagi Kita gunting lagi Seperti Seperti ini aku mengingin Terus kita ambil Kapal selamnya separuh ya Kita potong-potong Kita potong-potong Nah Nah Tuh Ya Udah kayak gini Terus Saya gak mau makan banyak guys Segini aja deh Makan ya Untuk malam Terus Saya potong Timun Pindahin dulu kuahnya Hmm Pas Kecil-ketilnya Masihnya Tuh Kita coba dulu yuk Hmm 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 Kita makan yuk Kita cobain yuk Coba Hmm 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 Kalian Yang mau Wajib dicoba ya Hmm 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 Nah ini Tengah sedikit guys Hmm 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 kuahnya segar banget guys jangan lupa ya like, share ke teman-teman kalian ya guys jangan lupa subscribe bye bye